Oke teman-teman Ini shock up sedon Mereka Redit Yang pengen PNKLX Ini harga barunya Sekitar 2 jutaan Murah ya Kenapa murah Oke akan kita bahas satu-satu Ini pemakaiannya Sudah cukup lama Jadi timbul banyak masalah Yang menurut saya Sangat sulit Untuk diperbaiki Memalukan waktu yang panjang Nah yang pertama Di bagian bawah sini Tidak ada baut Untuk pengunci sulingnya Nah seperti yang kita ketahui Di Banyak merek Up sedon itu rata-rata di bawah sini Pasti ada baut Untuk suling Nah Untuk merek ini Dia sulingnya Bautnya tuh Sistemnya begini Bautnya tuh langsung dari dalam Ditanam Nah Ini Ini yang jadi masalah Ketika Bautnya lepas Nah ini kan bautnya lepas nih Dia kan seperti ini Seperti ini Nah Kunci baut dari bawah ke atas Ke sini Nah ketika ininya rusak Pecah Sudah habis Bautnya gak bisa dicabut Sulit Untuk membukanya Jadi ada dua Ada beberapa Cara Yang pertama Kita harus Pakai kunci yang panjang Ini kayaknya kunci L Kita sambung kunci L Pakai besi Nah baru kita putar Bautnya Ataupun kita lepas Ininya Kita pisahkan Cuma untuk memisahkan ini Kemarin udah saya coba Sampai ini cacat Gak bisa Harus dipanaskan kayaknya Oke Saya mau coba Pembaiki yang ini Bagian bawah ini Karena udah pecah Ini kan dari aluminium Sama kayak gini Nah nanti Buka saya ganti Pakai bos Masuk sini Nanti saya las Masuk dalam ya Masuk dalam sini Sama Yang bagian ini juga Nanti bakal saya las Ini akan saya ganti Karena ini bahannya aluminium Gak lama Bakalan pecah lagi Nanti saya buka dulu Ini penguncinya Cuman pakai titik-titik Gini doang Terlalu ringkih Oke begini sulingnya Oke kita modip-modip Lihat aja caranya Sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati